Intro Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Provinsi Sumatera Utara merayakan Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan lapangan Merdeka Medan. Dalam aksi itu kedua FSPMI Willy Agus Utomo menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya meminta pemerintah menurunkan harga beras, cabut PP78 dan tolak tenaga kerja asing. Menurutnya sampai saat ini buruh belum sejahtera. Pemerintah juga saat ini tidak berpihak pada buruh. Willy menambahkan FSPMI di Sumatera Utara memperingati Hari Buruh pada tiga zona. Pertama zona Medan, di mana buruh FSPMI asal Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi dan Batu Bara ikut bergabung. Zona kedua yakni Tapanuli Selatan, daerah dari Padang Sirimpuan, Padang Lawas dan Padang Lawas Utara Mandailing Natal. Sedangkan zona ketiga yakni di Labuan Batu Utara, Labuan Batu Induk dan Labuan Batu Selatan. Di tiga zona ini ada sekitar 2.500 buruh yang ikut memperingati Hari Buruh. Khusus zona Medan, FSPMI melakukan aksi long march mulai dari Lapangan Merdeka menuju Bundaran SIB dan menuju ke kantor gubernur. Dari pantauan ratusan buruh dari FSPMI yang sudah berkumpul dan berorasi di kawasan Lapangan Merdeka Medan, mulai long march menuju Bundaran SIB yang berada di Jalan Gatot Subroto Medan. Dari Sumatera Utara, Tim Meliputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!